Pemirsa berada di wilayah perbatasan, Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi bertajuk Border Tourism atau Pariwisata Perbatasan. Salah satunya tempat wisata Nongsa Point Marina. Di lokasi ini wisatawan akan disuguhkan panorama alam yang eksotis di Kota Batam. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salah Ludin Uno berkesempatan mengunjungi kawasan wisata Nongsa Point Marina yang berada di Kota Batam, Kepulauan Riau. Menparekraf berkeliling untuk menyaksikan langsung pemandangan di Nongsa Point Marina. Deretan yaj yang terparkir di dermaga dan keindahan lautnya membuat pemandangan di Nongsa Point Marina semakin menakjubkan. Lokasi wisata ini tidak kalah dengan negara tetangga. Beragam fasilitas mewah yang ditawarkan bisa memanjakan wisatawan saat berlibur. Kita ingin Nongsa Point Group ini bisa menjadi satu center of excellence untuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi sebagai talent pool, platform, institusi yang bisa nanti juga mensuplai. Menparekraf juga mengunjungi area industri kreatif Kinema Infinite Studio yang berada di area Nongsa Digitalfa. Dari studio animasi yang memiliki luas 10 hektare ini, lahir film-film animasi box office kelas dunia. Kalau kita dari Infinite Studio, kalau itu film animasi, ya kan yang seperti yang anak-anak sekarang nonton itu Garfield 123, Peter Rabbit, Vampirina, robot, itu merupakan hasil-hasil produksi film-film dari Infinite Studio. Menparekraf berharap melalui studio animasi ini dapat mencetak animator muda yang dapat mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Dari Batam Kukulawan Riau, Rina Anggraini, Bandu Wirio, I News, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.